Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bedaik malik ini channel youtube Inavier Ini edisi bis berita Ina-Ina Sosok Nah nani ya terbahas masalah berita Debat capres Sa'ui berlangsung jeluh ahad Tanggal pituk Januari 2024 Debat capres ini Apa ini terkenal Sempat membuat semara Arti menimbulkan banyak komentar Di antara pendukung yang satu dan pendukung yang lainnya Atau pengamat-pengamat Sehingga debat capres Sa'ui Menyinggung masalah unin Menyinggung masalah pribadi Nah nani terbahas Yak tercek and recek ceritain Ili cek fakta Yak tercek Keluwe tanah Pak Prabowo Subianto Sakjari calon nomor urut 2 Sehingga Pak Anies Atau calon nomor urut sekeno Si nasinggung masalah Kegaluh tanah Pak Prabowo Niki Si arah Keluwe ini catat Niki Catat Telungnya tuh petang Seribu hektare Widi Angka ne galuh lalu tanah Bapak seni Iye sak beduwe Bapak Menhan Nek nark lain kan Bapak Menhan Saknani otomatis Bapak Prabowo Subianto Siin kena Nah Neleman Tribun Video Dotcom Yak terbaca Jodulan mene Cek fakta Klaim Anies Baswedan Soal lahan Tiga ratus empat puluh ribu hektare Milik Menhan Bikin Prabowo Subianto Geram Atau murka Atau sili Ngamuk ngase Langsung nsanggahan Saya gak ilik pernyataan Pak Anies Nolik dalam debat Langsung tebaca Beritun Apakah tetun Bapak Gemoy Beduwe tanah galuh Saknani Bapak Anies Atau kah berambin Nani Cek and Recheck Dimensi Capres Nomor urut Sekek Bapak Anies Baswedan Menyinggung Lahan Telung Matus Petangda Seribu hektare Si Beduwe Nenek Prabowo Subianto Ilik debat Capres Jelohat Tanggal Pitu Bulan Januari 2024 Niki Langsung Tebantah Isi Prabowo Subianto Ilik debat Nol kan Tetu kan Nani Berembe Faktan Atau apakah Tetu Nomor Urut Dua Pasangan Calon Presiden Niki Beduwe Tanah Atau Beduwe Kepemilikan Tanah Si Jumlah Nawa Tersebut Isi Pak Anies Nah Isu Soal Kepemilikan Lahan Prabowo Subianto Ini Sedianya Endah Wahne Teketuanan Isi Bapak Jokowi Ilik debat Pilpres Tahun 2000 Siwa Olas Sapiranan Entan Pak Prabowo Niki Beduwe Lahan Kegaluh 220.000 Hektare Satak 20.000 Hektare Lik Kalimantan Timur Dait 120.000 Hektare Lik Aceh Tengah Waktu Pak Prabowo Si Sebut Tanah Ini Hanya Hak Guna Usaha Jarin Hanya Hage Unin Pak Prabowo Waktu Tengah Tanah Niki Negara Saipin Ya Ampun Negara Endah Baun Bait Tanah Niki Jadi Pak Prabowo Niki Nyodok Atau Numpang Izin Hak Guna Usaha Menin Pernyataan Waktu Setiap Saat Negara Bisa Ambil Kembali Kalau Untuk Negara Saya Rela Kembalikan Itu Semua Menin Pak Prabowo Kanak Jadi Leman Pernyataan Prabowo Si Kena Memang Iya Beduwe Hak Guna Usaha Ilik Tanah Niki Secara Tidak Langsung Dia Membenarkan Bahwa Dia memang Memiliki Tanah Yang disebutkan Oleh Bapak Jokowi Kala itu Nah Prabowo Sendiri Dilaporkan Memiliki Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Perkebunan Tambang Batu Bara Hingga Kelapa Sawit Widi Perusahaan 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 Tersebar Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Di Antaranya Satu Perusahaan Di Aceh Hingga Lima Lainya Kalimantan Timur Tau Di Aceh Sampai Kalimantan Timur Tersebar Perusahaan Pak Prabowo Sementara Leman Laporan LHKPN LHKPN Ini Wak Catat Nggak Dikapal Kepanjangan Leman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Prabowo Lik Pertanggal 31 Maret 2023 Dik Nara Catatan Kepemilikan Tanah Si Kegaluh Telung Atus Petang Dase 1000 Hektar Lik Aset Prabowo Menu Leman Total Harta Kekayaan Sebesar 2 Miliar Aset Tanah Prabowo Bernilai 275 Miliar Rupiah Di Antaranya Berada Di Jakarta Dan Juga Bogor Nah Nah Nani Leman Pernyataan Sak Mene Dait Pengungkapan Kenyataan Atau Fakta Leman Lembaga Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Nene Bina Terbingung Apakah Tentu Guna Pendek Pak Prabowo Berduit Tanah Telung Atus Petang Dase Ribu Hektar Ili Indonesia Nah Nani Lui Sak Mili Berkomentar Coba Pelinggih Hendah Bau Necek Fakta Gali Fakta Misal Atau Riset Informasi Laun Bau Tulis Lik Komentar Bermes Hasil Nenong Ghe Dindek Lupa Antih Bayi Berita Bis Berita Inak Inak Sasah Bilang Malem Jam Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye